Oke Pada kesempatan kali ini Saya coba bikin video ya Semoga di tengah Pelajaran online ini Bisa Sedikit membantu Memberikan pencerahan mahasiswa Terkait dengan bagaimana Proses persidangan Dalam perkara Pidana Jadi ketika nanti Dalam praktek peradilan semu Atau praktikum peradilan semu Mahasiswa dapat Mempunyai gambaran Bagaimana terkait dengan Proses peradilan pidana Oke Di pengadilan pidana ini Ketika ada perkara pidana Nanti tentunya yang berwenang Untuk mengadili adalah Pengadilan negeri Kemudian majelis hakimnya Itu menggunakan toga Toganya merah Ada Ada rumpir merah Kalau untuk Jaksa penuntut umum Dan penasihat hukum itu Toganya hitam Itu kan semua Kemudian Untuk terdakwa Itu Kalau dalam situasi biasa Tidak dalam pandemi Seperti ini ya Biasanya dihadirkan Nanti duduknya di sebelah tengah Duduknya di sebelah tengah Kemudian untuk Jaksa penuntut umum itu Duduknya di sebelah kanan Majelis hakim Sedangkan penasihat hukum Duduknya di sebelah kiri Namun nanti ketika Pada pemeriksaan saksi Terdakwa ini akan duduk di samping penasihat hukum Saksinya yang duduk di tengah Kemudian untuk Majelis hakim sendiri Itu ganjil ya Lazimnya tiga Satu hakim ketua Itu duduk di tengah Kemudian hakim anggota satu Hakim anggota dua Kemudian di sebelah kanan Belakang Itu ada panitra pengganti Yang bertugas untuk mencatat Jalannya proses persidangan Oke Kita lanjut Pertama kali Agendanya apa? Pertama kali tentunya adalah Agendanya adalah Dakwaan Jadi dakwaan itu apa? Dakwaan itu adalah Terdakwa ini didakwa melakukan Perbuatan pidana Apa saja di situ Dakwaan itu bisa alternatif Bisa kumulatif Dan juga bisa dakwaan Tunggal Jadi Macem-macem Contohnya kalau dalam perkara Tindak pidana Narkoba Misalnya Dia juga melanggar Karena dia Ditangkap Kemudian diadili Karena misalnya sebagai Pengedar Atau pengguna Sabu-sabu Itu biasanya Dakwaannya Misal Satu-satu empat Primer Subsider Lebih subsidir Atau Dakwaan Misal Satu-satu empat Atau Satu-dua Atau Satu-satu Satu-dua tujuh Atau ketika Misal terjadinya Tindak pidana penipuan Dan pengelapan Itu biasanya alternatif Jadi Tiga tujuh lapan Atau Tiga tujuh dua Seperti itu Jadi Pertama kali Itu tentunya Nanti proses persidangannya Terdakwa Diajukan Ya Diperiksa dulu Identitasnya Benar tidak Benar tidak Bahwa namanya Misal Tukino Dicata Oh ya Tukino Tempat tanggal Lahir Agama Dan lain sebagainya Kemudian juga Akan ditanyakan Terkait dengan Kesehatannya Kesehatannya Bagaimana Sehat Bisa mengikuti Persidangan Bisa Kemudian setelah itu Baru dakwaan Itu dibacakan Ya Dibacakan Kemudian Ada satu lagi Ada satu lagi Yang tidak boleh dilupakan Ketika nanti Perdakwa ini Ancamannya Lima tahun Atau lebih Ketika dia tidak Mempunyai penasihat hukum Maka Biasanya akan ditunjuk Penasihat hukum Untuk mendampingi Ya Untuk membantu Untuk membelah Dia Begitu Tetapi Kalau dia sudah punya Penasihat hukum Ya tidak ditunjuk Kalau belum punya Nanti akan ditunjuk Penasihat hukum Kemudian Setelah dakwaan itu Dibacakan oleh Jaksa penuntut umum Itu nanti Akan disampaikan Kepada Penasihat hukum Itu Akan mengajukan Eksepsi Atau tidak Ya Kalau Diajukan eksepsi Maka Akan ada eksepsi Kemudian Atas eksepsi ini Jaksa akan menanggapi Kemudian ada Putusan selang Kalau eksepsi Dikabulkan Ya Nanti terdakwa Akan misalnya Eksepsinya Karena Apa itu Catat formil Ya Terdakwa nanti Bisa lepas Tetapi Kalau eksepsi Ditolak Nanti akan Dilanjutkan Kepemeriksaan Pokok Perkara Kalau Eksepsi Ditolak Nanti akan Berlanjut Kepemuktian Nanti Jaksa Akan mengajukan Putih-putih Dan Saksi Saksi Nanti akan Diperiksa Dulu Nah Saksi-saksinya Murutannya Saksi Dari Jaksa Kemudian Saksi Ada Caps Saksi Yang meringankan Terdakwa Terdakwa Punya Saksi Tidak Punya Saksi Nanti Saksi Yang meringankan Itu Diajukan Kemudian Ahli-ahlinya Itu Kalau ada Juga Diajukan Kalau Nggak ada Nanti Lanjut Terakhir Kepemeriksaan Terdakwa Terdakwa Diperiksa Juga Kemudian Setelah Terdakwa Diperiksa Kemudian Lanjut Ketuntutan Dari Jaksa Penuntut Umum Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Ini Akan Mengajukan Nota Pembilaan Atau Biasa Pledoy Atas Pledoy Ini Kemudian Ditanggapi Dalam Replik Oleh Jaksa Penuntut Umum Kemudian Setelah Itu Duplik Setelah Duplik Baru Kemudian Putusan Putusan Oleh Majelis Sakim Sedangkan Untuk Proses Persidangannya Sendiri Dalam Perkara Pidana Sepanjang Pengalaman Saya Itu Rata-rata Satu Minggu Sekali Kecuali Ketika Masa Penahanan Mepet Atau Ada Hal Lain Bisa Seminggu Dua Kali Biasanya Seperti Itu Kecuali Untuk Putusan Ya Kalau Untuk Putusan Ya Rata-rata Tundanya Biasanya Dua Minggu Kemudian Kemudian Atas Ketika Sudah Diputuskan Oleh Majelis Sakim Terdakwa Ini Akan Ditanyakan Menerima Pikir-pikir Atau Banding Kan Begitu Demikian Tuga Oleh Jaksa Penuntut Umum Menterima Pikir-pikir Atau Banding Waktu Untuk Berpikir 7 hari Waktu Untuk Berpikir 7 hari Setelah 7 hari Ini Tidak Ada Tanggapan Dianggap Menerima Kalau Mengajukan Banding Jangka Waktunya 7 hari Upaya Hukumnya Sama Nanti Ada Banding Kemudian Ada Kaksasi Hukum Biasa Kalau Upaya Luar Biasa Hukum Luar Biasa Tentunya PK Jadi Itu Alur Dalam Persidangan Perkara Bidana Di Pengadilan Negeri Ingat Majelis Hakimnya Memangkai Toga Merah Susunannya Majelis Hakim Itu Tengah Hakim Ketua Hakim Anggota Satu Hakim Anggota Dua Ada Panikra Pengganti Di belakang Yang bertugas Untuk Mencadar Jalanya Proses Persidangan Kemudian Jaksa Penuntut Umum Dan Penasihat Hukum Menggunakan Toga Hitam Toga Hitam Itu Kalau Jaksa Penuntut Umum Jangan Keliru Di Sebelah Kanan Majelis Hakim Untuk Penasihat Hukum Di Sebelah Kiri Dari Majelis Hakim Seperti Itu Duduk Jadi Jangan Sampai Keliru Juga Kemudian Nanti Kalau Memang Ada Hal Yang Mau Ditanyakan Atau Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Ke Saya Demikian Terima Kasih Sampai Sampai Sampai